Roki Gerung dibully di akun medcosnya Matanajuah di Instagram Kita baca nih misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Mudah-mudahan selalu sehat Amin Seperti yang kita tahu bahwa Pemerintah Kementerian Agama telah mengumumkan Bahwa Untuk Keberangkatan Jemaah Haji tahun 2021 itu Ditunda Jadi 2021 Enggak ada Salon Jemaah Haji dari Indonesia Nah tentu ini banyak mengecewakan Tentu ini mengecewakan banyak orang ya Dan Karena menjadi polemik di Di masyarakat Maka banyak sekali tokoh masyarakat Yang mempertanyakan dan mengangkat Isu ini Dan Matanajuah Hari ini Malam ini 9 Juni 2021 Juga Mengangkat isu ini Dengan judul Haji yang tertunda Kalau gak salah Ini saya baca Haji yang tertunda Matanajuah 9 Juni 2021 Jam 20 Waktu Indonesia Barat Ditustuju ya Nah ada yang lucu disini Yaitu Matanajuah ini Akan mengundang Rocky Gerung Dalam Dalam diskusi ini Ya kan Dan Akan Diundang juga Yandri Jadi nanti akan ada debat Yandri vs Roger Roger itu Rocky Gerung maksudnya Dan Saya lihat di IG nya Instagram nya Matanajuah Itu Rocky Gerung banyak diserang Sama netizen ini Saya heran Kenapa sih Benci sama Rocky Gerung Kenapa Menyerang Rocky Gerung Kenapa banyak orang yang Panas Dengan Para tokoh yang Sering mengkritik pemerintah Yang Sering Apa namanya Mengkritisi pemerintah Seharusnya Teman-teman Harus seneng Malahan Ada tokoh-tokoh Yang berani Mewakili kita Mengkritik Dan mengkritisi Pemerintah Sehingga Pemerintah Bisa selalu Jalan di Rel yang Yang benar Tapi Aneh Kalau ada Tokoh-tokoh Yang sering Mengkritik Mengkritisi Malah Masyarakat Pada Kepanasan Pada benci Yang harusnya Tadi itu Seneng Termasuk di sini Roki Gerung Dibully Di akun Metcos Matanajua Di Instagram Kita baca Misalkan Misalnya Armani 2707 Gerung Diajak Debat Pasti Gerung Mustad Datakan Nah ini Ini kan Dalam tanda kutip Apa namanya Nyinyir Nyindir Ke Roki Gerung Nih Lagi Misalkan Heri Wahyu Diono Akunya nih Roger Tahu Haji Berangkat Bulan Apa Enggak Tuh Hahaha Emoji Ketawa Terus Ada lagi Pedagang Underscore Berniaga Gerung Mau berangkat Haji Terus Ada lagi Akunya Kab Sahaf Syah Underscore Projakal Lucu Mbak Sarifah Najwa Nah Terus Dari Jimmy Jimmy Sirait Roki Gerung Emang apaan sih Serius Nanya Kok jadi Narsum Seputar Polemik Haji Woy Ini Enggak Salah Terus Herma Hermawan Ho Hade Get Yang lain Ak Yang lain Apa Nah Terus Ada lagi Nih Bentar Ya Sebentar Muhammad Muhammad Underscore Junaidi RG itu Non-Muslim Ngapain Ngurusin Masalah Haji Ini Yang Goblok Siapa Si Ada Lagi Ilha Marsyad Delapan Acara Gak Jelas Sudah Gak Masuk Akal Mata Najwa Terus Ada Lagi Tri Harno Sudah Bisa Ditebak Arahnya Mau Kemana Terus Ada Lagi Sri Nani Deswi Aneh Kok RG Yang Non-Muslim Dan Agamanya Gak Jelas Diundang Ngebahas Polemik Haji Taratanya Nah Terus Ada Lagi Hari Wahyu Diono Debatin Masalah Haji Padahal Dia Sendiri Gak Minat Berhaji Cuma Pengen Dapat Cuan Aja Dari Keributan Terus Yayang Dot Diana 83 Gak Salah Narsum Ya Ini Masalah Haji Loh Jadi Masih Banyak Kalau Saya Bacain Bisa Sampai Malam Nih Gak Kelar Kelar Jadi Intinya Begini Loh Bahwa Haji Itu Masalah Umat Ya kan Duitnya Gak Sedikit Jadi Harus Kita Apa Namanya Kawal Pemerintah Jangan Sampai Duit Yang Ada Itu Disalah Gunakan Untuk Kepentingan Lain Begitu Jadi Harusnya Teman Teman Yang Muslim Apalagi Yang Calon Jemaah Jemaah Haji Itu Harus Seneng Banyak Tokoh Yang Peduli Dengan Kasus Ini Dan Mengkritisi Pemerintah Soal Ini Termasuk Logi Gerung Muslim Non Muslim Itu Nomor Dua Kita Jangan Ngomongin Masalah Agama Tapi Yang Jelas Bahwa Dia Adalah Orang Yang Yang Apa Namanya Yang Mau Mengorbankan Dirinya Untuk Ada Di Garis Terdepan Mengkritisi Pemerintah Gampang Mengkritisi Pemerintah Berbahaya Juga Salah Salah Nanti Malah Bisa Dikenain Pasal Jadi Aneh Sekali Lagi Aneh Orang Yang Membenci Atau Apa Namanya Tidak Suka Terhadap Tokoh Tokoh Yang Kritis Terhadap Pemerintah Termasuk Rocky Gerung Ini Ini Tadi Kita Lihat Komen Komen Dan Masih Banyak Lagi Yang Lebih Dari Itu Juga Di Akun Youtube Nya Juga Sama Jadi Ini Rocky Gerung Di Dibully Di Akun Matanajwa Soal Pembahasan Topik Haji Yang Tertunda Di Matanajwa Hari 9 Juni 2021 Jadi Memang Matanajwa Ini Memang Harus Dikupas Dengan Jelas Sebenarnya Masalahnya Itu Apa Haji Enggak Tahu Jadi Agar Masyarakat Tahu Masalah Yang Sebenarnya Dan Tidak Ada Lagi Perasa Buruk Oke Buat Teman-teman Caron Jemaah Haji Bapak Bapak Ibu Ibu Mohon Bersabar Kalau Memang Allah Mentaktirkan Bapak Dari Ibu Untuk Berangkat Haji Untuk Mengundang Ibu Ke Tanah Suci Insya Allah Secepatnya Itu Akan Terlaksana Entah Tahun Depan Atau Kapan Tapi Bersabar Bismillah Mudah-mudahan Ini adalah Yang terbaik Buat Kita Semua Terima Kasih Jangan Lupa Teman-teman Saksikan Acara Mata Najwa 9 Juni 2021 Di Tuhan Setuju Dengan Judul Haji Yang Teruda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh